Nah buku yang ketiga atau buku yang kedua kalau kita berbicara saya sebagai recenter adalah buku dari Cal Newport. Ini buku terbaru dari Cal Newport, ini buku asing atau buku terjemahan buku asing belum ada di terjemahan Indonesia-nya yang berjudul Digital Minimalism. Buku-buku yang baik dari Cal Newport juga sudah sempat teman-teman kasihan didiskusikan, misalnya Deport itu berbicara tentang bagaimana fokus dalam bekerja, ada juga buku bagaimana kita untuk tidak mengikuti passion belaka. Jadi sebenarnya kita mau trilogi Cal Newport cuma karena referensi terhadap Cal Newport belum terlalu viral di teman-teman recenter yang lain sehingga kita pecah-pecah aja. Nah selain buku Deport itu kita akan jelaskan dulu buku tentang Digital Minimalism dari Cal Newport. Nah pertama izinkan saya menjelaskan tentang konsep dari Digital Minimalism. Nah per definisi Digital Minimalism itu sebenarnya mengambil kata minimalisme. Minimalisme sebagai prinsip hidup. Nah minimalisme kan kita memahami bahwa meminimalisir segala sesuatu demi merasakan manfaat yang sebesar-besarnya. Sehingga Digital Minimalism atau minimalisme digital adalah meminimalisir penggunaan teknologi digital untuk meraih manfaat sebesar-besarnya dalam hidup kita yang sangat terbatas ini. Nah adapun urgensi dari Digital Minimalism ini pertama seperti yang kata Tristan Haris sebut bahwa jika kita tidak membeli produknya maka kita lah produknya. Nah for your information Tristan Haris ini adalah selaku mantan dari salah satu divisi di Google. Sehingga perkataannya menjadi sesuatu yang sangat viral di film Social Dilema. Nah maksudnya apa bahwa jika kita tidak membeli produknya maka kita lah produknya. Misalnya teman-teman tidak membeli produk premium dari YouTube atau tidak menggunakan Instagram Marketing atau Facebook Marketing atau Facebook Advertising. Sehingga perhatian kita lah yang menjadi komoditas atau menjadi produk bagi mereka untuk diperjual belikan bagi klien-klien mereka dalam hal ini agensi periklanan. Sehingga penting baik kita untuk memahami bahwa teknologi digital itu tidak netral. Sehingga kita harus bersikap terhadap apa yang kemudian kami sebut sebagai perang digital. Kenapa dikatakan perang digital? Yang mana senjatanya adalah perhatian kita karena mereka menguasai medan perangnya. Misalnya mereka menguasai berdasarkan algoritma, berdasarkan filter bubble, berdasarkan echo chamber, berdasarkan mission learning, berdasarkan maha data. Semua itu ia lakukan untuk kemudian diakumulasikan demi mengeruk sebanyak-banyaknya perhatian, waktu, dan tentunya uang kita. Sehingga kata Yuval Noah Harari kita harus melakukan pre-inventing atau penemuan kembali terhadap apa makna kita menjadi seorang manusia. Nah, titik penting yang kedua dari digital minimalism adalah sekarang kita berada di zaman surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan. Sehingga sebenarnya data-data kita ini merupakan bagian satu sebagai aset dan yang kedua sebagai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh korporasi digital di satu sisi dan pemerintahan di sisi yang lain. Sehingga tirani digital ini menjadi sangat mungkin terjadi bukan hanya sesuatu yang wishful thinking atau yang dibayangkan oleh Dan Brown dalam novelnya yang berjudul Benteng Digital atau Digital Fortress. Nah, titik penting yang ketiga mengapa kita harus melakukan digital minimalisme adalah demi mental health kita. Nah, Bro Albar telah menjelaskan bagaimana fear of missing out atau FOMO itu menjangkiti mentalitas kita. Selain FOMO yang ditulis oleh Patrick Meginis, banyak juga buku-buku lain yang juga membicarakan isu yang sama yang mengajarkan kita bahwa bahaya dunia digital jika dikonsumsi secara berlebihan. Misalnya buku yang sangat menarik pula adalah nominasi Pulitzer tahun 2011 yang ditulis oleh Nikola Skar yang berjudul The Cellop. Bahkan subjudul dari buku itu adalah Apakah internet mendangkalkan cara berpikir kita? Nah, buku lainnya yang juga membahas tentang pengaruh mental dari dunia digital termasuk berita adalah buku yang ditulis oleh Rob To Beli yang berjudul Stop Baca Berita. Baik itu berita yang sifatnya konvensional maupun berita-berita yang kita akses di sosial media misalnya informasi tentang video kucing, informasi tentang video teman kita yang sementara membeli mobil baru atau orang yang sebenarnya tidak kita kenal semua sekali. Baik itu artis maupun telegram yang sementara langsung ke pernikahan atau lagi cerai atau lagi dari karantina dan sebagainya. Sebenarnya sangat-sangat tidak erlovan dengan pemikiran kita, sehingga salah satu solusi yang kami tawarkan di resensi adalah kuasa digital atau minimal mengurangi jumlah followers. Nah, jumlah followers yang baik menurut saya itu dibawa lapusan, sehingga jumlah followers saya mungkin cuma 60-an di Instagram, satu-satunya sosial media yang saya miliki. Nah, yang kedua penting untuk kita juga memahami durasi layar. Nah, durasi layar itu adalah waktu yang kita habiskan di dunia digital. Nah, durasi layar yang dimaksud di sini adalah meminimalisir satu perangkat. Nah, misalnya handphone, laptop, komputer, tablet, nah itu semua perangkat-perangkat digital yang harus kita minimalisir. Yang kedua, kita harus juga meminimalisir konten. Misalnya, tidak semua hal-hal yang harus kita minimalisir dalam minimalisme digital. Misalnya, e-book yang tidak mesti kita minimalisir, webinar tidak perlu kita minimalisir, podcast tidak perlu, telpon juga tidak perlu. Yang perlu adalah konten-konten yang sebenarnya sifatnya hanya entertainer atau menghabiskan waktu. Misalnya, sosial media, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tontonan-tontonan yang tidak berpaeda, dan sebagainya. Nah, izinkan saya membaginya ke dalam 5 varian dari pengguna dunia digital. Yang pertama, pengguna digital minimalism. Nah, pengguna digital minimalism adalah mereka yang menghabiskan waktu sekitar 1% sampai 10% waktunya setiap hari di dunia digital. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Misalnya, dalam sehari kita memiliki waktu 24 jam. 24 jam itu setara dengan 1.440 menit. So, 1% dari 1.440 menit adalah sekitar 14 menit. Katanya 15 menit atau 14 menit 40 detik. Nah, 15 menit sampai 2 jam itu merupakan orang-orang yang digital minimalism. Nah, sementara varian yang kedua yaitu pengguna sedang, yaitu mereka yang mengonsumsi dunia digital itu 2 sampai 4 jam. Pengguna akut itu 4 sampai 8 jam. Adiksi digital itu 8 sampai 12 jam. Dan lebih daripada 12 jam yaitu zombie digital. Jadi, hidupnya kayak zombie aja gitu. Dia bangun, lihat HP, kemudian masuk toilet, makan, nongkrong semua, lihat HP, bahkan mau tidur pun, lihat HP, bahkan sementara tidur pun tangannya masih memegang HP itu disebut sebagai zombie digital. Nah, ternyata orang Indonesia menurut data dari We Are Social itu mengonsumsi perangkat digital itu sekitar 7 sampai 8 jam setiap hari. Atau 7 jam 42 menit setiap hari. Sehingga orang-orang ini sebenarnya pengguna akut dari social media. Penting baik kita untuk memerhatikan terus durasi layar kita setiap hari. Atau meminimalisir penggunaan social media kita setiap hari. Nah, ada pun prinsip-prinsip dari minimalisme digital, sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah bahwa kebisingan itu adalah sesuatu yang merusak waktu dan merusak mental kita. Jadi kebisingan yang kita hadapi setiap hari di social media itu sebenarnya bukan hanya menghambat waktu produktif kita, tetapi juga berdampak pada mental kita seperti yang dijelaskan di awal tadi. Yang kedua, prinsip dari minimalisme digital adalah bahwa kita harus mengoptimalisasi seluruh manfaat yang ada di teknologi digital dengan sesedikit mungkin penggunaan teknologi tersebut. Sehingga memaksimalisir penggunaannya sembari memaksimalisir manfaatnya sembari meminimalisir penggunaannya. Sementara prinsip yang ketiga adalah karena waktu kita itu begitu berharga, maka kehadiran kita di dunia digital itu harus yang benar-benar penting. Kalau kehadiran-kehadiran yang sebenarnya sifatnya tidak sadar atau buang-buang waktu atau sebenarnya kita pun juga ada atau tidak ada kita di dunia digital itu, maka sesuatu itu berjalan, maka kita tidak perlu hadir di dalam dunia digital itu. Apakah itu webinar, social media, ataupun obrolan-obrolan yang ada di grup-grup WhatsApp. Nah, poin kunci dari prinsip minimalisme digital kata Karl Newport adalah apa yang kemudian dia sebut sebagai the clutter digital. Nah, clutter kan artinya kebisingan, sehingga the clutter itu artinya ya menghentikan kebisingan atau dengan kata lain ketenangan digital. Sehingga esensi terdalam dari minimalisme digital adalah bagaimana kita meraih ketenangan digital. Nah, bagaimana meraih ketenangan digital tersebut di dunia yang sangat penuh distraksi ini, tsunami informasi kita hadapi setiap hari. Nah, terakhir izinkan saya merangkung langkah-langkah minimalisme digital. Di sini ada 9 langkah minimalisme digital. Yang pertama, 30 hari puasa digital. Yang dimasuk kuasa digital adalah tentunya menjauhkan diri dari perangkat-perangkat teknologi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan produktivitas kita, termasuk konten-konten yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebutuhan hidup kita. Jadi, benar-benar kita menjauhkan diri dari perangkat dan konten-konten digital yang tidak relevan. Yang kedua, aktif secara luring di masyarakat dan alam. Karena kita telah puasa digital, sehingga kita akan pasti noting kudu. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah aktif secara luring di masyarakat. Kalaupun di masyarakat kita juga masih susah untuk aktif karena saking lamanya kita bersosial media, sehingga kita dianggap sebagai seseorang yang autis, kita juga dapat aktif di kegiatan-kegiatan alam. Contohnya, kita dapat berkebun, contohnya kita dapat merawat tanaman, memelihara binatang, dan sebagainya. Langkah ketiga dari minimalisme digital adalah perkenalkan kembali dunia digital. Karena setelah 30 hari kita puasa, kita pasti harus merayakan kemenangan. Namun, ketika teman-teman memperkenalkan kembali dunia digital, pilihlah dengan selektif. Perangkat-perangkat dan konten-konten seperti apa yang relevan dengan kebutuhan hidupnya teman-teman. Yang keempat, lakukan meet-time. Nah, meet-time ini beda dengan berkumpul dengan masyarakat atau alam. Meet-time itu ya seperti namanya, harus dilakukan seorang diri. Meet-time itu tanpa teknologi digital. Anda tidak mungkin dikatakan meet-time, tapi Anda sementara seluncuran di sosial media. Anda sementara rebahan dan kemudian berinteraksi di dunia maya. Nah, meet-time itu misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang sempatnya reflektif. Contoh, yoga, meditasi, bersikir, mengaji, sholat, membaca buku. Itu semua hal-hal yang disebut sebagai meet-time. Langkah yang kelima dari minimalisme digital adalah tinggalkan ponsel atau jangan ganggu. Misalnya kalau saya lagi nulis, apakah menulis script atau menulis resensi, membaca buku saya tinggalkan handphone saya di kamar. Atau saya tinggalkan handphone saya misalnya di ruangan yang lain di tempat saya membaca atau menulis tersebut. Kenapa kita harus meninggalkan handphone adalah untuk menghindari distraksi. Atau kalau teman-teman masih tetap ngotot membawa handphonenya, terapkan fitur silent dan fitur no disturb atau jangan ganggu. Sehingga semakin meminimalisir distraksi yang terjadi ketika Anda sementara bekerja atau berefleksi diri. Nah, yang keenam, hapus sosmednya teman-teman atau kalau hapus sosmed itu membuat paket datangan dihabis ketika kita download kembali, ya logot saja. Nah, beberapa teman-teman saya itu menerapkan fitur logout setelah selesai bersosial media. Yang ketujuh dari langkah minimalisme digital adalah gunakan komputer sebagai teknologi tunggal. Atau kalau komputer telur dibuat, ya laptop atau tablet, sehingga satu saja perangkat digital yang sementara waktu dalam artian, kan ada empat tuh yang biasa kita gunakan, komputer, laptop, tablet, atau telepon. Pasaran saya sih tablet, karena tablet juga dapat digunakan secara mobile. Jadi, untuk sementara waktu, gunakan perangkat teknologi secara tunggal saja. Yang kedelapan adalah lakukan atau terapkan atau mainkan sosial media secara profesional. Atau bagaimana sih kom-kom profesional dalam bermain sosial media, ya kan sangat jarang ya bersosial media. Atau anggaplah Anda seolah-olah sangat sibuk, sehingga tidak dapat meluangkan waktu yang begitu berharga untuk bermain sosial media laka. Dan langkah terakhir dari minimalisme digital adalah beraniklah ke media konvensional untuk sementara waktu. Nah, media konvensional yang dimaksud ya bukan media-media sumbarang juga, Tetapi, misalnya kayak buku, majalah-majalah, misalnya majalah tempo, atau koran seperti koran kompas, dan sebagainya. Untuk melatih kesadaran berpikir kritis teman-teman, dan meninggalkan informasi-informasi yang sebenarnya remeh, temeh. Nah, itu tadi prinsip-prinsip dan seluruh kaedah-kaedah termasuk konsep dari digital minimalisme dari Kalimitor. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada pertanyaan.